50 tentara Israel sekarat akibat serangan teror truk tabrak bus di dekat pangkalan militer Glilot. Insiden kecelakaan bus di dekat pangkalan militer dekat Glilot, Israel tengah pada minggu 27 Oktober membuat geger. Pasalnya sebagian besar korban dari pasukan pendudukan Israel. Almayadeen melaporkan bahwa sebuah truk diduga sengaja menabrakan bus yang berisi puluhan orang. Setidaknya 50 orang terluka, 10 diantaranya dalam kondisi kritis akibat insiden tersebut. Sementara 6 zionis dilaporkan tewas di lokasi kejadian. Beberapa korban juga masih terjebak di bawah truk. Korban serangan tersebut sebagian besar merupakan tentara Israel. Sebuah helikopter dikerahkan untuk kemudian mengangkat korban luka. Sementara, pelaku serangan diidentifikasi sebagai Rami Natour dari kota Kalansua. Setelah insiden, Natour sempat keluar dari truk dan membawa pisau. Hingga akhirnya polisi berhasil menetralisir dan melumpuhkan pelaku. Adapun insiden ini terjadi sehari setelah Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada Sabtu. Militer Israel mengklaim menargetkan sejumlah situs militer di Teheran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.